Memilih liburan di rumah pun tidak salah dan saya justru mengajak kepada teman-teman semua masyarakat seluruhnya seluruh Indonesia untuk memanfaatkan liburan panjang ini juga melakukan aktivitas untuk lingkungan contohnya bisa mencari pohon-pohon tertentu untuk bibit-bibit pohon tertentu untuk ditanamin. Kemudian yang kedua, bekerjasama dengan seluruh masyarakat yang ada di RTRW masing-masing untuk membersihkan saluran-saluran air, membersihkan selokan-selokan, membersihkan gorong-gorong, melakukan apa saja yang dapat mengurangi risiko dalam menghadapi curah hujan yang tinggi. Nah, aktivitas seperti ini akan membuat kita merasa puas kepada diri kita karena kita telah membantu alam, membantu lingkungan termasuk juga ketika terjadi sesuatu tidak menimbulkan kerugian harta benda dan juga perban jiwa. Nah, kalau ini sudah dilakukan, maka yang pertama aman dulu. Yang kedua harus nyaman. Nyaman bagaimana? Supaya tidak tertular. Ketika kita berada pada tempat-tempat yang rame yang berkrumun, maka bisa berpotensi terjadinya penularan. Dan disinilah peran dari semua unsur untuk saling mengingatkan. Ketika kita berada di keramaian, kita mengingatkan supaya mengurangi jarak, menghindari orang-orang lain. Itu sama halnya kita berupaya untuk mencegah terjadinya penularan. Terima kasih.